Oke guys, kembali lagi di channel aku Fitri Anime Suri Jadi hari ini tuh Aku mau bikin cemilan Cemilan yang Biasanya Ada di Setiap welebaran Yaitu Sumpia apa sih namanya Kayak gini, sumpia isi abon Ini dia Dan ini super mudah banget Cuman perlu kulit lumpia Sama abon Abonnya pun terserah, kalian mau yang Ayam atau sapi terserah Dan ini udah aku coba tadi bikin Ini dia Oke langsung aja Langsung ke tahap pembuatannya Kalau misalnya kalian mau bikin Kulitnya Kulit kayak kulitnya segitu bisa Cuman menurut aku agak rumit ya Kalau bikin, bagus kita beli Yang udah jadi Itu lebih gampang Dan ini bakal aku bagi Tidak kayak gini Nah seperti ini Terus oh iya Untuk bahan olesan Untuk bahan perkat Ini adalah tepung terigu Yang aku kasih air Secukupnya aja Yang bisa sampai membentuk Kayak pasta Kayak gini Nah itu bahan perkatnya Kemudian untuk Cara Pembentukan Seperti ini Kita lipat Jadi aku tuh Karena pengen gemil Dan kali ini Pengen gemilnya Yang Gurih-gurih Seperti ini ya guys Ini kita masukin Kebunnya Ini sesuai selera aja Kalau kalian suka banyak Kalian bisa isi yang banyak Biar sampai Buncit gitu Nah kemudian ini kita Kasih Olesannya Ini supaya Merekat gitu loh Pakai kuning telur Juga boleh Lebih irit Pakai tepung terigu lah ya Seperti ini Itu Jadi Nah Terus kita Buat terus Sampai selesai Sampai kulit Pangsitnya Habis Ini aku beli Kulit pangsitnya Itu Di Warung-warung Itu banyak Kalian juga bisa cari Di kayak Marketplace Gitu Terus kalian bisa juga Acara di supermarket Itu banyak Loh Ini kita buat lagi ya Jadi dia seperti ini Kita bentuk Ini Lalu kita Dulu Kalau kayak gini itu Lebih rapi gitu loh guys Nggak bercecer-ceceran gitu Baru kita isi Pastikan tangannya udah dicuci dulu ya guys Nah Kita kasih olesan seperti ini Yang penting itu olesan yang di tepi-tepinya ini Gak banyak gak apa-apa Supaya Merkat Iya Tara Sudah jadi Nah untuk bahan olesan itu guys Kalian bisa pakai kuning telur aja Dipisah sama putihnya itu Terus buat olesan Bisa juga Pakai tepung terigu Kayak aku Yang lebih irit Aku cuma pakai tepung terigu Terus aku Kasih air Tepung terigunya Tadi satu sendok Makan Terus aku kasih air Kemudian aku aduk Jadi pasta Seperti itu Yang lebih irit Itu mudah banget guys Jadi Yang suka ebi Pasti suka banget Semenan ini Dan Dulu itu Alma-umma ibu aku itu Suka banget Ini kayak gini Aku suka juga Kaninya Sekarang aku bisa buatnya sendiri Emang sih agak lama Satu-satunya gitu kan Tapi kan Karena Kita mau sendiri itu Lebih Hemat Jadi Jadinya itu banyak banget Ini dia Jadi Kalau misalnya ini tuh Kulit pangsitnya Udah agak keras gitu loh Jadi agak terada yang terbuka-buka gitu Nah ini Kemudian kita bakal Siap digoreng ya Oke Ini minyaknya udah panas Aku cobain tadi Ini kita langsung masukin aja Seperti ini Tuh Apinya kecil saja ya guys Supaya gak cepat hangus Kita aduk-aduk ya guys Oke Seperti ini Itu udah mulai kuning-kuning kecoklatan gitu Ini digoreng Sampai benar-benar kuning kecoklatan ya guys Sambil kita balik-balik terus 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 Angkat lagi Masukkan Kemudian ini diangkat ya guys Nah Untuk Untuk mengurangi minyaknya Itu kita sediakan tisu seperti ini Sudah basah Nah Masukkan Seperti ini Kita kasih wadah Nah ini udah kecoklatan Tuh Ini biar Minyak-minyaknya itu Apa Tisunya itu Menyerap-nyerap Menyerap minyak-minyaknya itu loh guys Nah kalau lebih mau garing lagi Itu bisa Kita oven Sampai dia tuh keluar minyaknya gitu Oke ini kita tiriskan dulu Sampai menunggu dia Sumpi ya Ebi-nya Hmm Enak banget Jadi ini adalah Cemilan Untuk malam ini Untuk malam ini Sampai nonton Terus sambil nyemir kayak gini Hmm Enak banget Buatnya muda Kalau kalian punya kulit lumpia yang Nganggur Di kulkas Kalian bisa buat kayak gini Aku bakal Aku bakal cobain ya Ini tuh garing banget Tuh Tuh Lihat deh Tuh Garing banget Mau bagel Odeh Odeh Panas Wah Tuh 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 Ebi-nya Aku bakal cobain Bis beli ada Benar-benar Hina Enak banget Rasanya tuh gurih Terus agak ada sedikit Apa Kas abonnya gitu Agak asin-asin Dimana gitu Enak banget Terus Renyah Hmm Enak banget guys Ini harus cobain ya Di rumah Oke Sekian dulu video dari aku Semoga sharing resepnya Bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan juga Ke teman-teman kalian Supaya kita bisa Sama-sama berbagi ilmu Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax